Dugaan penyekapan kembali dialami pekerja migran Indonesia atau PMI di Arab Saudi. Tak hanya disekap mereka juga mendapat pelakuan tak mengenakan. Kini mereka meminta bantuan Presiden Jokowi Dodoh hingga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil agar memulangkan mereka ke Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Elia Verliana, 35 tahun, PMI asal Jatinangor, Sumedang, melalui sambungan telepon pada Sabtu 10 Desember 2022 di Nihari. Elia mengaku ia dan 9 PMI asal Sumedang ditipu oleh pihak penyalur. Disebutkan ia dan rekan-rekannya berada di Rian setelah pihak penyalur asal Tanjung Sari mengiming-imingi dengan pekerjaan yang cepat dan gaji besar. Menurutnya selama ini ia bersama sekitar 200 orang PMI lainnya disekap di gedung ARKO atau tempat agen tenaga kerja di Rian. Di sana mereka dilarang berhubungan dengan dunia luar. Tidak hanya itu, mereka juga dilarang menggunakan handphone sehingga tidak bisa menghubungi keluarganya. Ia sendiri bisa menghubungi pihak tribun Jabar.id dengan sembunyi-sembunyi. Elia mengaku sudah berbulan-bulan mereka tak dipekerjakan. Malah ada salah seorang rekannya yang disiksa dan ditelanjangi. Selain itu, ia merasa tertipu oleh pihak penyalur lantaran tak menggunakan visa kerja, melainkan menggunakan visa umroh. Ia berharap Presiden Jokowi, Ritwan Kamil, dan Bupati Sumedang, Doni Ahmad Munir membantunya dan rekan lainnya pulang ke Indonesia. Jokowi, Ritwan Kamil, 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 Selainnya hanya di kanal Youtube TribunBanten.com Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share